Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap percurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Di balik kesibukan dan kegembiraan idul adha yang dirayakan umat aslam setiap tahunnya Muncul sebuah misteri yang menarik perhatian Yaitu fenomena hilangnya kucing-kucing dari jalanan Ini terjadi saat hari raya dalam Islam terutama saat hari raya idul adha atau hari raya kurban Anehnya Misteri ini terus berulang setiap tahun seolah mengikuti pola tak terucapkan Hewan-hewan ini tiba-tiba menghilang pada hari raya tersebut Hanya untuk kembali dengan misteri yang belum terpecahkan Apakah ini sekedar kebetulan atau ada penjelasan yang lebih dalam di balik perilaku ini Untuk menjawabnya kita perlu mempertimbangkan sudut pandang ilmiah, spiritual, dan keagamaan yang saling melengkapi Namun sebelumnya sempatkanlah hanya menulis sholawat kepada nabi kita tercinta di kolom komentar Semoga menjadi pemberatimbangan amal baik kita di akhirat kelak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Fenomena hilangnya kucing di sekitar hari raya idul adha telah menjadi perhatian banyak orang Khususnya mereka yang peduli dengan keberadaan hewan-hewan ini Hal ini tidak berlaku bagi kucing yang memang sengaja dikurung dalam kandang atau rumah yang tertutup Namun lebih pada kucing yang berkeliaran tanpa pemilik atau kucing keliharaan yang memang dibebaskan oleh pemiliknya Salah seorang pengguna forum diskusi internet melaporkan bahwa di kotanya kucing-kucing yang biasanya melimpah dan berkeliaran Namun tiba-tiba menghilang setiap tahun saat hari raya idul adha Sebelum hari raya, kucing-kucing ini dapat ditemui di berbagai tempat Tetapi mendekati hari raya mereka seakan menghilang tanpa jejak Masyarakat setempat juga melaporkan hal serupa di mana mereka yang biasa memberi makan kucing liar Menemukan bahwa kucing-kucing tersebut hilang tanpa jejak sejak malam idul adha Warga setempat telah mencoba mencari penjelasan atas fenomena ini Ada yang mencoba mengikuti kebiasaan kucing mencari mereka di lokasi-lokasi di mana mungkin ada sisa-sisa daging hewan perubatan Namun upaya ini seringkali tidak membuahkan hasil Karena kucing-kucing tersebut tidak ditemukan di tempat-tempat yang diperkirakan Beberapa warga juga berpendapat bahwa kucing-kucing tersebut bersembunyi Karena takut juga akan ikut disembleh meskipun ini hanya spekulasi tanpa bukti konkret Salah satu penjelasan umum yang diberikan oleh masyarakat adalah Bahwa kucing-kucing pergi mencari sisa-sisa daging hewan kurban yang tidak dapat dimakan Dalam teori ini, kucing-kucing menghilang karena berpindah tempat menuju lokasi di mana ada banyak daging tersedia Seperti tempat penyembelihan Namun kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan jumlah kucing di area penyembelihan Yang membuat teori ini kurang akuat Penjelasan lain yang sering muncul adalah kucing-kucing bersembunyi karena takut juga akan disembelih oleh manusia Pada idul adha, ketika banyak hewan disembelih sebagai bagian dari ritual peruban Masyarakat berpendapat bahwa kucing mungkin merasa takut dan bersembunyi di tempat-tempat yang aman Meski demikian, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kucing memiliki ketakutan khusus terhadap penyembelihan hewan Ada pula penjelasan yang menyatakan bahwa kucing takut melihat darah Pada hari idul adha, darah hewan peruban terlihat di mana-mana Yang mungkin menakutkan bagi kucing dan memaksa mereka untuk pergi dari tempat tersebut Penjelasan ini tampaknya lebih masuk akal Mengingat sensitifitas kucing terhadap bau dan pemandangan yang tidak biasa Namun tetap saja ini masih berupa spekulasi Ditambah lagi bau anjir dari darah atau daging seharusnya malah mengundang kucing Bukan sebaliknya, malah mengusir mereka Selain pengamatan umum, beberapa pengguna media sosial juga melaporkan bahwa Kucing peliharaan mereka lebih sering memindahkan anak-anaknya menjelang idul adha Kebiasaan ini umumnya dilakukan oleh kucing betina sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anaknya Dikatakan bahwa kucing biasa memindahkan anak-anaknya ke tujuh tempat berbeda untuk memastikan keamanan mereka Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi berlaku kucing Selain dari hanya ketakutan akan darah atau penyembelian Secara keseluruhan, fenomena hilangnya kucing saat idul adha mengundang berbagai spekulasi dan teori dari masyarakat Meskipun beberapa penjelasan terdengar masuk akal, banyak yang masih merupakan spekulasi tanpa bukti yang konkret Oleh karena itu, untuk memahami fenomena ini dengan lebih baik diperlukan kajian lebih lanjut Yang mencakup berbagai perspektif baik ilmiah, religius maupun spiritual Islam sebagai agama rahmat talil alamin, rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kesisa yang terhadap semua makhluk hidup termasuk hewan Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak referensi yang menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38 menyatakan Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu Ayat ini menekankan bahwa semua makhluk hidup adalah umat yang juga memiliki hak untuk hidup dengan baik dan sejahtera Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati Wanita itu tidak memberinya makan dan minum ketika ia mengurungnya Dan tidak pula membiarkannya makan serangga-serangga bumi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan bahwa memperlakukan hewan dengan kejam dapat berdampak merupakan seseorang di akhirat kelat Para ulama dan ahli spiritual Islam memiliki pandangan yang beragam tentang fenomena hilangnya kucing pada harilaya Idul Adha Beberapa dari pandangan ini didasarkan pada interpretasi teks-teks suci dan pengalaman spiritual mereka Ulama atau Qiyai setempat menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan tidak menimbulkan ketakutan pada mereka Dalam konteks Idul Adha, ulama berpendapat bahwa hewan keruban harus diperlakukan dengan baik dan tidak ada alasan untuk takut pada penyembelihan yang dilakukan secara halal Beberapa ulama atau Qiyai setempat mengembukakan mendapat bahwa pada hari Idul Adha kehadiran malaikat mungkin lebih intens karena ibadah kurban Kucing yang menurut tradisi Islam dianggap sebagai hewan yang sensitif terhadap mahluk goib mungkin merasakan kehadiran ini dan memilih untuk menjauh Mereka dikatakan mampu mengendus kedatangan para malaikat dan memilih menghilang dari pandangan untuk menghormati mereka Dalam tradisi Islam, ada kepercayaan bahwa kucing memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual Kucing dianggap sebagai hewan yang dilindungi oleh malaikat dan kehadiran mereka membawa berkah Dalam budaya Islam, kucing dikaitkan dengan kehadiran malaikat Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kucing adalah hewan yang suci dan tidak mengganggu kehadiran malaikat di rumah Ahli spiritual berpendapat bahwa kucing dapat merasakan energi spiritual yang kuat Pada hari Idul Adha ketika umat Islam melakukan ibadah dengan khusus, energi spiritual yang dihasilkan mungkin lebih tinggi dari biasanya Kucing yang pekal terhadap perubahan energi ini mungkin memilih untuk mencari tempat yang lebih tenang Beberapa ahli spiritual percaya bahwa kucing memiliki naluri untuk menghindari tempat-tempat di mana ada ritual penyembeli Bukan karena takut disembeli, tetapi karena mereka merasakan perubahan atmosfer yang signifikan Kucing dikatakan memiliki sensitivitas terhadap energi spiritual atau atmosfer yang berubah Kehadiran malaikat atau energi spiritual yang lebih tinggi selama hari raya bisa menjadi faktor yang membuat kucing menjauh sementara waktu Beberapa budaya memiliki kisah dan agenda yang menjelaskan hilangnya kucing saat hari raya atau festival desa Misalnya, ada cerita yang menyatakan bahwa kucing pergi ke dunia gaib selama hari raya untuk menghindari energi yang kuat dan penyembelihan hewan kurban Baginda lain menyebutkan bahwa kucing bersembunyi untuk melindungi diri dari jin yang berkeliaran saat idul adha Kepercayaan ini bisa menjelaskan mengapa kucing menghilang selama idul adha Karena mereka mungkin mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih aman dari perubahan spiritual yang terjadi Kucing secara alami mencari tempat yang aman dan tenang Perubahan lingkungan yang signifikan seperti banyaknya orang dan darah dari penyembelihan hewan bisa membuat kucing merasa tidak nyaman dan memilih untuk bersembunyi Fenomena hilangnya kucing pada saat idul adha juga dapat dijelaskan melalui pendekatan ilmiah yang mengkaji perilaku hewan terhadap perubahan lingkungan Hewan termasuk kucing memiliki naluri dan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan di sekitar mereka baik dari segi suara, bau maupun aktivitas manusia Pada hari idul adha lingkungan sekitar mengalami perubahan yang signifikan Suara ramai dari aktivitas penyembelihan, takdir dan pergerakan manusia yang lebih intens dapat menyebabkan stres pada kucing Studi menunjukkan bahwa hewan cenderung mencari tempat yang lebih tenang dan aman ketika terpapar suara yang keras dan konstan Sebagai contoh, penelitian yang pernah dilakukan pada anjing menunjukkan bahwa hewan ini seringkali merasa cemas dan mencari perlindungan ketika mendengar suara petasan atau kembang api Hal yang sama dapat berlaku pada kucing selama hari raya idul adha Idul adha adalah momen di mana bau darah dan daging dari hewan kerban sangat kuat dan tersebar luas Kucing dengan indera penciuman yang sangat tajam mungkin merasa terganggu atau tidak nyaman dengan bau tersebut Penelitian menunjukkan bahwa hewan dengan indera penciuman yang sensitif dapat beraksi terhadap bau yang kuat dengan menghindari sumber bau tersebut Penelitian lebih lanjut mengenai reaksi hewan terhadap darah dan aroma daging mengungkap beberapa temuan yang menarik Yang pertama, perilaku menghindar Hewan cenderung menghindari bau darah yang kuat karena ini sering dikaitkan dengan ancaman atau bahaya Dalam konteks alam liar, darah bisa berarti adanya predator atau bahaya lain yang mengintai Sebuah studi pada mamalia kecil menunjukkan bahwa mereka akan menghindari area di mana terdapat bau darah yang kuat untuk mengurangi resiko dari predator Kedua, pengaruh stres Bau yang tidak biasa dan suara yang keras dapat meningkatkan tingkat stres pada hewan Stres ini dapat mempengaruhi perilaku mereka membuat mereka lebih cenderung untuk bersembunyi atau mencari tempat yang lebih aman Kucing sebagai hewan yang cenderung menjaga jarak dari potensi bahaya akan lebih memilih untuk menghilang sementara waktu Ketika lingkungan sekitar mereka berubah lastis seperti saat idul adha Selain faktor lingkungan, perilaku kucing saat menjaga anak-anaknya juga memberikan wawasan tentang mengapa kucing menghilang dan lebih sering memindahkan anak-anaknya selama idul adha Pertama, insting protektif Kucing betina memiliki insting protektif yang sangat kuat terhadap anak-anaknya Mereka akan selalu mencari tempat yang paling aman untuk anak-anaknya, terutama ketika mereka merasa ada ancaman Kucing sering memindahkan anak-anaknya dari satu tempat ke tempat lain dengan mulutnya Umumnya, kucing memilih tempat yang tersembunyi dan aman dari gangguan Kedua, pemindahan anak ke tujuh tempat yang berbeda Ada kepercayaan bahwa kucing memindahkan anak-anaknya ke tujuh rumah berbeda untuk memastikan keamanannya Penelitian menunjukkan bahwa selama masa menyusui, kucing betina sangat berhatian terhadap lingkungan sekitarnya Dan akan segera memindahkan anak-anaknya jika merasa ada ancaman Kebiasaan ini mungkin lebih sering terlihat menjelang idul adha Karena kucing merespons perubahan lingkungan yang tiba-tiba dan signifikan Penjelasan ilmiah tentang hilangnya kucing pada saat idul adha yang menawarkan perspektif yang lebih jelas dan rasional Kucing yang sensitif terhadap perubahan lingkungan dan memiliki naluri protektif Akan mencari tempat yang lebih aman selama hari raya yang penuh dengan aktivitas Dengan memahami aspek-aspek ilmiah ini, kita dapat lebih menghargai berperilaku kucing Dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pelindungan dan perhatian yang mereka butuhkan selama masa-masa tersebut Namun ada penjelasan lain yang mungkin lebih logis Beberapa orang mengatakan bahwa kucing tidak benar-benar menghilang pada hari idul adha Mereka sebenarnya tidak kemana-mana, sama seperti hari biasa Tetapi perhatian kita teralihkan karena kesibukan kurban Bagaimana pendapat kalian? Apakah di tempat kalian ada fenomena seperti ini juga? Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa